ini fitur yang unik dari Kotrek Tenggarong 55 plus 5 yaitu charger connection nih lihat nih ada charger connection jadi lu tinggal colokin kesini nih handphone lu sama kabelnya nih lu langsung ngecas handphonenya tuh ada dua lubang di sini jadi lu bisa simpen powerbanknya di luar atau disimpen di dalam powerbanknya tinggal colok gini aja bos nih kita lihat handphonenya deketin dulu colok eh langsung ngecas dong tuh nanti lu di atas gunung kayak gini sambil ngeplock nih sambil selfie ini udah aman baterai tetap-tetap isi dari sini oke Hai gengs Hai geng selamat datang lagi di Zlatan Adventure seperti biasa setiap minggu nya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini karena setiap minggunya di channel ini akan mengupload barang-barang terbaru yang ada di toko Zlatan Adventure makanya untuk kalian mending subscribe aja mending like aja mending share aja pokoknya tiap minggu kalian akan mendapatkan konten-konten bermanfaat Nah sekarang di sini kita ada beberapa carrier nih ada empat tepatnya ini adalah carrier dari merek Kotrek yang baru saja datang yaitu seri Kotrek Tenggarong 55 plus 5 liter jadi kita akan ngereview ini gua ambil salah satu warna disini yang paling cerah dulu oke nah ini dia ini adalah Kotrek Tenggarong 55 plus 5 liter jadi ini tuh ada empat warna nih nanti gua tunjukin juga nih akhirnya pokoknya ada warna-warna Tosca biru sama item sama merah deh Nah untuk Kotrek ini tuh sebelumnya tuh banyak yang nanya banget karena sebelumnya kita nge-review carrier Kotrek itu dari seri-seri Cermai terus Siberia cuman untuk seri Tenggarong ini banyak banget yang nanyain karena penasaran dengan fitur-fitur yang digunakan karena harganya pun lebih murah dibandingkan si seri-seri sebelumnya harganya itu lagi diskon dari harga 599.000 menjadi 539 100 rupiah bukan hanya carrier Tenggarong ini aja yang lagi diskon tapi ketika kalian berbelanja di toko Zlatan mau itu di toko offline ataupun di online shop kita semua produk dengan merek Kotrek itu diskon sampai dengan 10% pokoknya ada potongan harga semua barang makanya lu cek aja di Instagram kita sama di online shop kita Oke ini kita akan kupas nih dia memakai bahan apa terus ada fitur-fitur apa karena ini ada fitur menarik nih yang mungkin jarang di dimiliki oleh carrier-carrier Kotrek yang lain ataupun merek-merek yang selain Kotrek Oke ini adalah Tenggarong 555 ini tuh memakai bahan nylon dinir combine cordura jadi termasuk bahan-bahan yang ringan karena kebanyakan tuh nanya ini Bang bahan ini tuh ringan atau enggak ini gua bisa bilang bahan yang dipakai itu bener-bener ringan gitu enggak ada beberapa carrier yang udah pakai bahan yang tebel kalau gitu sehingga sebelum diisi pun udah ada bobot kalau ini beratnya itu sekitaran 1,6 kiloan lah untuk carrier kosongnya aja kita beralih ke fitur apa aja yang lu dapet di sini nah kita ke kompartemen belakang dulu lebih tepatnya belakang tapi bagian atas di sini ada toplet topletnya ini cuma ada satu skat aja apa satu pocket aja enggak ada pocket-pocket lain tuh cuman satu ini gua isi balon biar agak ngisi terus satu cukup lah untuk menyimpan-menyimpan biasanya sih alat-alat darurat seperti headlamp untuk takut kemalaman lu di perjalanan atau flashit pun bisa disimpan di sini ini dan ini tuh ada dua ada toplet itu ada dua pocket yaitu pocket di bagian luar sama pocket di bagian dalam nih nah ini pocket bagian dalamnya nih tuh ada ada pakai ya pakai bahan-bahan mes gitu pakai bahan-bahan jaring biasanya sih nyimpan alat-alat mandi ya buat mandi di basecamp nanti tapi terserah terserah kalian sih mau nyimpan apapun disitu itu untuk topletnya ada dua ada pocket dalam sama ada pocket bagian luar terus di bagian pinggir dulu kali nih nih bagian pinggirnya ada dua tali kompresi di sini nih ada dua tali kompresi terus tali kompresinya satunya di atas yang satunya lagi di ujung side pocket tuh di ujung side pocket jadi ketika kalian menyimpan botol minum di sini nih yang melindungi si botol minumnya tuh cuma bukan hanya bahan elastis ini tapi tali kompresi ini melindungi si botol kalian jadi enggak mudah untuk terjatuh di sini nah disini selain buat botol minum bisa kalian juga untuk menyimpan matras-matras nih kalau kalian tim packaging tanpa matras di dalam biasanya matras di luar kan ada beberapa matras yang di dalam ada yang di luar juga kalau ini untuk tim-tim yang menyimpan matras di luar bisa di pinggir sini nih sama di bagian kanan juga sama persis kayak yang tadi terus bagian depannya ada front pocket nih front pocket-nya tuh ada front pocket lumayan gede sih menurut gua lu bisa nyimpan renkut di sini atau mungkin menyimpan jaket-jaket hangat di sini juga jadi satu aja nih front pocket-nya cuman ini aja terus di sini ada tali-tali untuk menyimpan karibiner atau aksesoris yang kalian punya simpen di sini aja terus yang berikutnya ada tali tracking pool tali tracking pool ini kumpit banget gua karena menurut gua untuk carrier yang yang menyuguhkan tali tracking pool satu itu agak pelit ya mending dua sekalian kayak gini aja nih jadi tracking bukan idealnya itu memakai dua atau membawa dua ketika ke gunung terus yang paling unik di sini ada charging connection nih Nah di sini nih ini charging connection jadi lu kalau sambil jalan gitu sambil mau ngecas handphone di perjalanan lu bisa tinggal colok ke sini aja tentunya di bagian dalamnya dicolok dipasangkan dengan power bank jadi power banknya di dalam handphonenya bisa dari luar bisa kalian mainin sambil selfie mungkin atau sambil ngeplok segala macam jadi nggak nggak bingung untuk ngecas di mana gitu di sini aja bisa nih tinggal colok gini aja bos nih kita lihat handphonenya deketin dulu colok eh langsung ngecas dong Oke jadi kenapa ini bisa ngecas ini ini hanya connectionnya aja hanya kabelnya aja di dalamnya disimpen tetap harus ada power bank di dalamnya nih kita lihat tuh jadi power banknya aman di di dalam nggak ribet tuh nanti lu di atas gunung kayak gini sambil ngeplok nih sambil selfie ini udah aman baterai tetap terisi dari sini oke Hai 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 Gengs cakap itu bagian depannya sama dari atas sampai belakang terus kompartemen lainnya atau fitur lainnya ada rain cover di sini nih ada rain cover di sini setiap seri itu itu beda-beda warnanya setau gua tuh untuk seri Tenggarong ini warnanya hijau kalau nggak salah ya itu rain covernya nah tuh hijau ternyata nih gua pasang aja biar lebih jelas nah ini rain covernya jadi untuk seri Tenggarong ini rain covernya itu warna hijau stabilo tapi biasanya untuk seri-seri lain sih ada warna hitam kalau nggak abu-abu kalau nggak salah ya oke itu rain covernya bagian depan sih cukup kayaknya nih cukup isi akses enggak ada segala macam tadi udah di kasih tahu untuk bahannya kita ke bagian back system ini back system yang paling penting nih Nah ini dia back system yang paling penting jadi back system yang digunakan oleh carrier series Tenggarong 55 plus terima ini adalah back system air flow jadi mes gitu jaring gitu tuh nah ini masih ada harganya ini dia ini sih setelah gua liat-liat mirip-mirip yang seri-seri Cerma ya karena mode boleh seperti ini cuman yang yang gua rasakan itu ininya untuk jedanya agak lebih luas nih untuk si Tenggarong ini jadi kemungkinan ketika kalian pakai dan kalian posisinya panas gitu dipakai berjam-jam dua jam tiga jam ini sirkulasinya akan lancar banget karena disininya lumayan jedanya itu lumayan besar banget walaupun dari dalam nanti ada isian tas ini akan adakan kedorong akan kedorong kedepan sedikit tapi di sini masih ada masih ada space untuk angin lewat di punggung kalian terus untuk kualitas busanya tuh sama aja sih kayak cermanya kemarin enak banget dan enggak berlebihan gitu ada beberapa carrier yang berlebihan busanya kalau ini enggak ini cukup aja gitu jadi untuk jangka panjang tuh dan kadang kalau yang tebel banget untuk jangka panjang tuh malah kempes di tengah-tengah jalan kalau ini menurut gua isiannya bantalan itu enaklah enggak terlalu tebel dan mudah-mudahan nanti enak juga ketika dipakai di gunung tapi menurut gua sih bakalan enak kalau kalau bentukannya kayak gini nih Oke itu untuk si seri Tenggarong back systemnya udah dikasih tahu dan nih ada Oh iya di sini nih di hip beltnya ada ada pocket juga nih dua di peternya dua nah disininya tuh ada tali yang didada dan ini ada fluidnya juga tuh jadi kalian bisa nggak perlu beli fluid lagi di sini ada terus ada tali hip belt di sini dan di sini tuh ada nah nih fitur ini tuh untuk mencantolkan ini untuk mengaitkan selang si water blader jadi water blader itu nantinya masuk lewat sini nih mana nih mana nah ini deh jadi water blader nanti masuk lewat sini untuk selangnya keluar ke sini terus dicantolkan ke bagian sini jadi enaklah kalau pakai water blader enggak perlu bawa botol minum di pinggir jadi praktis aja pakai selang itu Oke nih untuk si Tenggarong gue bisa bilang rekomendasi banget karena si back systemnya tadi kita udah bahas semua terus fiturnya juga cukup enggak berlebihan dan harganya sih menurut gua lu bisa mendapatkan carrier sekeren ini ini dengan harga 599.000 tapi lagi diskon yaitu menjadi 539.100 rupiah ini benar-benar bisa dibilang murah parah sih makanya lu sikat aja di sini ada beberapa warna nih ini ada warna merah yang tadi kita bahas terus ada warna Tosca nih gua ambil aja biar kelihatan jelas dari situ Oke tadi udah gua dibilang dari sini nih ini dia pilihan warna kotrek Tenggarong 55 plus 5 liter ada warna merah paling ujung terus warna nevi nih disini nih terus warna hitam jadi nevi sama hitam agak-agak sedikit nih warna beda dikit doang ini lebih terang dikit lebih biru ini hitam tentunya terus ada warna yang unik nih warna bisa dipilih sama cewek-cewek tuh paling ujung tuh itu warna Tosca sama apa hijau gitu ya sama siluet-siluet hijau di bagian webbing sama di resletingnya itu warna-warna hijau itu tinggal pilih aja lu mau cowok pilih warna apapun bolehlah cewek pun warna apapun boleh dan yang pasti ini menurut gua bisa dipakai sama cewek dan cowok karena cewek kan biasa itu pakai carrier-carrier yang 45 liter atau 55 gitu kalau 60 70 kan jarang banget kalau ini cocok buat cewek dan cocok buat cowok-cowok juga Oke lo bisa sikat dengan harga yang lagi diskon lo klik aja di bawah udah di udah gua cantumin di deskripsi video ini ada pembelanjaan di online shop kita yaitu di Sofi di Tokopedia di Lajada sama di Bukalapak atau langsung follow aja di Instagram kita bisa transfer juga di di WhatsApp kita juga ya Oke itu aja sih untuk video kali ini makanya kalau kalian yang belum subscribe subscribe aja di channel ini bakal bermanfaat kok setiap minggunya kalian akan mendapatkan info-info menarik dan terupdate dari channel Jelatan Adventure jangan lupa juga untuk share sama untuk like juga di video ini Oke thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!